Presiden Jokowi Dodo buka suara terkait alasannya melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi dan mantan Kanglima TNI Marsikal Hadi Kayanto yang menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional menggantikan Sofyan Jalil Jokowi mengatakan dia telah melihat pengalaman dan rekam jejak yang panjang dua tokoh tersebut Selain itu menurutnya kedua kementerian tersebut membutuhkan skill manajerial tidak hanya makro tetapi mikro harus dikerjakan secara detail Saya melihat dengan pengalaman dengan track recorder Kang Suja yang panjang saya kira akan sangat bagus untuk Menteri Perdagangan karena sekarang ini urusan pangan yang berkaitan dengan rakyat ini memerlukan pengalaman lapangan memerlukan kerja-kerja yang terjun lapang untuk melihat langsung persoalan yang berkaitan utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok rakyat kalau urusan ekspor saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangannya tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga Kemudian untuk Pak Hadi sebagai Menteri ATR dan BPN karena beliau dulu sebagai mantan Panglima menguasai teritori dan kita juga tahu di kelapangan juga pekerjanya sangat detail Oleh sebab itu tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan dan harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu Pelantikan dua menteri tersebut berdasarkan surat keputusan Presiden RI No. 64 Garing P tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!